Kenapa warna gerhana bulan bisa berbeda-beda? Apakah kemarin teman-teman berhasil menyaksikan gerhana bulan total? Tanggal 8 November 2022 menjadi hari yang sangat ditunggu karena terjadi gerhana bulan total. Tapi sayangnya, tidak semua daerah berhasil menyaksikan peristiwa ini karena tertutup cuaca yang mendung. Gerhana bulan total adalah fenomena terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak seluruh cahaya bisa sampai ke permukaan bulan. Dilansir dari National Geographic, puncak gerhana bulan total dapat berlangsung selama 1 jam 47 menit. Sedangkan gerhana bulan secara keseluruhan dapat berlangsung sekitar 6 jam dari awal hingga akhir. Teman-teman, tahukah kamu? Ternyata selama puncak gerhana bulan total, bulan dapat berubah warna menjadi kuning, oranye hingga merah tua loh. Kira-kira apa penyebab perubahan warna pada bulan saat gerhana bulan total terjadi? Yuk cari tahu! Pada dasarnya, bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri teman-teman. Sebenarnya, sinar terang yang kita lihat dari bulan setama ini berasal dari pemantulan cahaya matahari. Saat gerhana bulan total menjadi, maka bulan bergerak ke arah umbra bumi atau bagian tengah bayangan yang gelap dari bumi. Akibatnya, semua sinar matahari yang menerangi permukaan bulan jadi terhalang dan bumi menjadi tidak mendapatkan cahaya. Terima kasih kalau sudah di teman setiap Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Namun, masih ada sinar matahari yang mencapai permukaan bulan secara tidak langsung, yaitu melalui atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan bulan yang mengalami gerhana jadi terlihat berwarna kemerahan, kuning, atau oranye. Semakin banyak debu atau oranye di atmosfer bumi selama gerhana, maka warna bulan akan semakin tampak merah. Ini terjadi karena debu dapat menyerap lebih banyak cahaya yang disaring. Dengan demikian, debu memperdalam warna gerhana bulan. Mitos tentang gerhana bulan Namun, ternyata di berbagai belahan dunia, ada beberapa mitos terkait gerhana bulan yang melegenda. Misalnya suku Inka, kelompok bangsa India dari Amerika Selatan, yang menganggap fenomena gerhana bulan jadi suatu tanda bahaya. Sebab, bagi suku Inka, bulan dapat berubah warna menjadi merah karena dimakan oleh jaguar. Karena itu, mereka menjadi takut jaguar akan turun ke bumi untuk menyerang manusia. Nah, supaya mencegah kedatangan jaguar, para penduduk akan mengalinkan tombak ke bulan dan membuat banyak suara. Sementara, pada masa Mesopotamia kuno, gerhana bulan dipercaya sebagai bentuk serangan terhadap bulan. Mesopotamia adalah sebutan untuk Republik Irak pada zaman dahulu. Orang-orang di Mesopotamia juga menganggap gerhana bulan adalah serangan yang dilakukan terhadap raja. Karena itu, ketika mendekati gerhana bulan, penduduk akan segera melakukan pergantian raja. Raja pengganti hanya selama gerhana bulan saja, sedangkan raja asli akan menyamar sebagai rakyat biasa. Nah, itulah fakta dan mitos tentang gerhana bulan, teman-teman. Apakah di daerah teman-teman juga diserita tentang gerhana bulan? Share di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!